Berbeda kondisinya dengan harga cabai, harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mulai menurun, baik untuk jenis beras medium dan premium yang sebelumnya sempat melambung tinggi. Berikut liputan jurnalis BTV Teresia Silalahi dan juru kamera Koyal Joseph dari Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Pemirsa saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Cipinang, di mana memang perlu diketahui harga beras ini cukup resahkan bagi masyarakat, di mana pada tanggal 24 Februari 2024 kemarin harga beras cukup masuk ke level yang cukup tinggi, di mana untuk harga beras premium sendiri ini adalah 16.000 rupiah, dan untuk harga beras medium ini harganya 14.000 rupiah. Nah memang per hari ini informasinya adalah turun, dan memang untuk mengetahui bagaimana informasi dari harga beras turun ini, kita sudah bersama dengan Koyaloy yang merupakan agen beras di Pasar Induk Cipinang. Selamat pagi Koyaloy. Selamat pagi Mbak. Kok gimana, kok ini katanya kan sempat kemarin melambung tinggi, kalau untuk hari ini sudah turun apa enggak? Per hari ini sudah turun, soalnya turunnya bukan hari ini ya, kadang-kadang saya sekaligus mengklarifikasi berita, kan berasnya sebagian masih bilang tinggi, memang beras itu pernah mahal di bulan Januari, tapi masuk bulan Februari itu beras sebenarnya sudah cenderung turun, turunnya juga lumayan tajam, kalau hari ini kalau dari waktu tinggi-tingginya sudah 1.000-1.500an untuk beras medium, jadi kalau dan ke depan juga saya prediksi akan terus turun. Tapi kok ini kan ada beberapa yang mengatakan bahwa kemarin sempat melonjok tinggi hingga 20 persen, kalau dari agen di sini tuh apa sih kok yang dilesahkan seperti itu? Apakah ada dari pemerintah mengatakan bahwa ini memang efek dari petani atau seperti apa? Kalau efek waktu naik pasti seperti kita ketahui, ada El Nino ya, El Nino kan memundurkan musim tanam, itu kan produk otomatis produksi di bawah menurun, jadi memang harga sempat naik, tapi dengan pemerintah juga selalu hadir dengan mengelontorkan beras bulo, yang impor itu ada yang komersil, ada yang SPHP, itu sebenarnya sudah sangat membantu, waktu tinggi-tingginya sudah sangat ikut menstabilkan ya, kalau untuk posisi sekarang sih memang belum sampai ke turun sampai ke titik level terendah, tapi sudah turun dari posisi yang tertingginya, sudah turunnya lumayan jauh. Kok ini sekaligus mengklarifikasi banyak berita beredar bahwa ini akan terjadi sampai bulan Maret 2004, ini baik kenaikan maupun keturunan, ini banyak sekali yang mengatakan bahwa sampai bulan Maret akan terjadi penaikan, apakah itu benar kok? Oh, menurut saya itu tidak benar, karena sampai di sekarang kan posisi Februari, istilah kata ini bentar lagi Maret, di Maret itu saya perkirakan akan tambah turun, karena apa, di Indonesia ini kan di Jawa khususnya akan masuk musim panen yang lebih besar lagi, dengan masuknya musim panen yang lebih besar, otomatis supply ke pasar akan bertambah banyak, dengan begitu kan otomatis harga akan, dengan otomatis akan turun sendiri. Oke, kalau ini kan memasuki Ramadan, berarti untuk stok dari beras sendiri pasti aman ya aku? Saya pastikan aman, kalau untuk menyambut bulan Ramadan, tidak ada masalah dengan stok pemerintah, cukup siap, dan dari dalam negeri juga produksi kan akan cenderung meningkat. Oke, lalu terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih. Ya, Pak Mirsa itu tadi perbincangan kami dengan salah satu agen di Pasar Induk Cipendang, memang untuk stok beras sendiri nanti diprediksikan, Ramadan cukup aman, dan memang Gubernur, Peja Gubernur juga mengatakan, bahwa stok nanti hingga Ramadan ini dipastikan aman, dikarenakan memang ada beras impor, baik dari Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan. Dari Jakarta, Td. Sisi Nalhi, Kuel Josep, melaporkan.